Baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di abil maiwa channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini bapak ibu ya kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya Seputar P3K Guru di tahun 2022-2023 Yang mana di sini kita akan membahas ya salah satu pertanyaan lagi ya Dari di kolom komentar ya dari subscriber di channel ini Ada yang sempat bertanya misalkan ya bagaimana peluang lolos P1 di P3K Guru tahun 2023 Misalkan ya di sekolah ada 2 P1 menjadi wali kelas berarti SD ya Di sekolah ada 2 ya P1 sebagai wali kelas Kemudian 4 Guru P3 sebagai wali kelas juga Kemudian 1 Guru P3 mengajar PJOK Jadi kalau kita perhatikan dari pertanyaan subscriber ini Mulai kelas 1 sampai kelas 6 SD kemungkinan besar itu dipegang kelasnya oleh guru honorer semua ya Tidak ada PNS kalau kita perhatikan Bahkan sampai guru olahraganya juga masih berstatus honorer P3 Bapak Ibu Tapi sebelum kita lanjut bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami Baik tanpa berlama-lama lagi kita langsung bahas saja Jika di sekolah ada 2 P1 wali kelas Kemudian 4 Guru P3 wali kelas juga Dan 1 Guru P3 mengajar PJOK Kita akan coba membahas ini karena ini adalah pertanyaan dari subscriber Yang kita pilih untuk jadikan video pada hari ini Ini ya bukti pertanyaannya Dari salah satu yang bertanya di kolom komentar Bapak Ibu Beliau Ibu guru ini mempertanyakan Ijin bertanya Mohon dijawab ya Mohon dijawab Di sekolah saya P1 nya 2 orang wali kelas ya Jadi P1 nya ini Ada 2 orang ya Jadi P1 nya ada 2 orang Bapak Ibu Dan memegang kelas Kemudian P3 nya 4 orang wali kelas Berarti mulai kelas 1 sampai kelas 6 Itu yang pegang kelas Tidak ada PNS Tetapi semuanya Guru Honorer Kalau kita cerna dari pertanyaan Ibu Guru Yang ada di kolom komentar di channel ini Kemudian kebetulan saya ya Jadi Beliau ini adalah juga P3 Guru Mapel PJOK 1 orang Apakah posisi saya aman atau tidak Kalau saya melihat PJOK ini Sangat termasuk salah satu Mapel yang Langkah pelamarnya ya Di daerah admin saja itu Di hitun jar yang melamar PJOK Karena Ibu ini atau Bapak ini adalah P3 Kemudian di sekolahnya itu ada kebutuhan Guru Olahraga Maka ketika selesai observasi dan nilainya bagus Seyakin Bapak Ibu akan ditempatkan di sekolah Bapak Ibu sebagai Guru Olahraga Jadi tergantung dari nilai hasil observasi Bapak Ibu ya Itu yang harus Bapak Ibu pahami Dan Bapak Ibu cermati tentunya Nah kemudian disini kita membahas Pertanyaan ini lebih spesifik dan lebih mendalam lagi Disini kita lihat Peluang lolos P1 jika di sekolah ada 2 P1 menjadi wali kelas P3 4 orang wali kelas Dan 1 orang P3 PJOK Nah garis besarnya seperti ini sebenarnya Penempatan untuk pelamar prioritas dalam satu sekolah Itu mengutamakan P1 dulu Nah misalkan ini kan tadi ada 2 P1 wali kelas 4 orang wali kelas juga Jadi nantinya untuk penguncian formasi Sorry bukan penguncian ya Untuk yang berpotensi langsung diangkat Atau diselesaikan dulu untuk pelamar prioritasnya Yaitu adalah P1 dulu Yang ini 2 orang Nah kalau linier kemudian ada provasi di sekolah induk Jadi nantinya pada saat P3K guru 2023 digelar Maka Bapak Ibu itu bisa langsung penempatan Sisa resum saja Bapak Ibu ya Karena di sekolah Bapak Ibu itu sudah ada kuotanya Seperti itu Kemudian 4 orang yang jadi wali kelas juga Ini semuanya adalah P3 Bapak Ibu Nah kalau seperti itu berarti 4 orang ini mengikuti observasi Ya kalau mengikuti observasi berarti nantinya akan dilihat nilai tertinggi Akan direnking ya sesuai dengan jumlah formasi sisa untuk P2 P3 dalam satu instansi Jadi kalau yang P3 4 orang wali kelas ini Kita katakan bahwa itu tergantung dari hasil observasi Bapak Ibu ya Kemudian 1 orang P3 PJOK ini juga sama PJOK ini kebetulan di sekolah ini ada formasi yang satu Jadi intinya begini Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mendapatkan hasil observasi yang bagus Nanti Bapak Ibu bisa ditempatkan di sekolah Bapak Ibu sebagai guru PJOK Karena kalau kita merujuk di juknis P3K guru Bahwasannya pengusulan penempatan untuk P2 dan P3 itu berdasarkan nilai tertinggi Nah jadi saya rasa sudah terjawab Bapak Ibu ya Jadi penempatan pelamar prioritas dalam satu sekolah ini mengutamakan yang P1 dulu Sudah itu P2, P3 dan pelamar umum tentunya Kemudian kita lanjut lagi disini Bapak Ibu guru Disini kita lihat P2 dan P3 ikut observasi Dan penuntut kelulusan adalah nilai tertinggi Dan ijasa linier dengan formasi Ini harus selalu beriringan Antara ijasa dengan formasi Antara ijasa dengan formasi Kalau ijasa Bapak Ibu itu tidak linier dengan formasi Maka sama halnya bohong Bapak Ibu itu tidak bisa diangkat Karena pengangkatan itu berdasarkan formasi Yang disesuaikan dengan ijasa linier Bapak Ibu Nah kemudian untuk P2 dan P3 yang ikut observasi Penuntut kelulusannya adalah nilai tertinggi Nah itu sudah pernah dibahas juga di juknis P3K Dan juga sudah pernah dibahas oleh Bapak Andika Ganendra Dari Kemendik Putri Stek Bapak Ibu ya Itu yang harus Bapak Ibu pahami Kemudian disini kita lihat adalah Secara kesimpulan ya Bahwasannya penentu kelulusan Baik itu P1, P2, P3 Adalah formasi di instansi Jadi adanya formasi di instansi tersedia Dan yang kedua adalah ijasa Bapak Ibu Itu linier dengan formasi yang tersedia Itu menjadi penentu kelulusan P1, P2, P3 Dan juga pelamar umum Bapak Ibu ya Jadi simple saja sebenarnya Kalau misalkan ada formasi Kemudian formasi itu linier dengan ijasa Bapak Ibu Berarti selesai ya Beres Bapak Ibu ya Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati Kemudian kita lanjut lagi disini Bapak Ibu guru yang terhormat Kemudian berikutnya P1, P2, P3 Status prioritas terbaca di P3K 2023 Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir Karena di luar sana banyak juga guru-guru yang bertanya Apakah status prioritas kita akan hangus Ketika seleksi P3K guru 2023 dibuka Jawabannya admin disini Tidak Bapak Ibu ya Status prioritas Bapak Ibu itu akan tetap terbaca Dan nantinya Bapak Ibu akan kembali menjadi prioritas di tahun 2023 ini Terutama bagi P1 tanpa formasi Ya seperti itu Kemudian disini kita lihat Satu sekolah dasar ya Mulai kelas 1 sampai kelas 6 dipegang guru honorer Kalau formasi ada 6 di sekolah tersebut Maka berpotensi diluluskan semuanya Seperti itu ya Nah kemudian kita lihat lagi info tambahan Bahwasannya untuk pengumuman kelulusan Itu dimulai tanggal 2 Sampai dengan tanggal 3 P. Buruari 2023 Bapak Ibu Kemudian kita lihat disini kabar gembira Bahwasannya sudah ada 3 paket kebijakan Dari Mas Nadiem ya Untuk mengupayakan penuntasan P3K Guru di tahun 2023 Tapi Bapak Ibu harus memperhatikan juga Bahwasannya ketiga paket kebijakan itu Itu sudah mendapatkan restu dari Presiden Nah sudah mendapatkan restu dari Presiden Bapak Ibu ya Disini dikatakan tahun 2023 Kemendik Butristek telah menghitung Kebutuhan guru sebesar 662.919 guru P3K Nah jadi disini dikatakan Kami mendorong pemerintah daerah Untuk mengajukan formasi guru Sebesar 100% kebutuhan Jadi disini Kita mendorong ya Artinya pemerintah disini Mendorong ya pemerintah daerah Bagaimana mengajukan formasi guru sebesar 100% kebutuhan Dan untuk anggaran gaji dan tunjangan Itu sudah melekat ya Pada guru P3K itu sendiri Nah disini yang paling menarik Ini yang poin pertama Nah misalkan jika pemerintah daerah Tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan Maka pemerintah pusat akan melengkapi jumlah formasi guru P3K Jadi ini tentunya menjadi jaminan ketersediaan formasi Nanti di instansi Karena meskipun nanti pemda mengajukan sedikit formasi Tapi nantinya pemerintah pusat yang akan melengkapi jumlah formasi guru P3K Ini adalah menjadi langkah antisipasi Agar kelemahan di tahun 2021 dan 2022 Itu bisa terkaper di tahun ini Tahun 2023 Semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh